I personally lost two aunties, ada dua dari tante saya yang meninggal karena breast cancer. Jadi, this cause is very close to my heart, jadi bener-bener deket banget sama keseharian gue gitu, bahwa breast cancer itu ada loh nyata loh, tante gue korbannya gitu loh. Yang pasti kita dukung secara moral, spiritual, dan apapun yang kita bisa kita akan berikan buat mereka gitu ya, always be there for them gitu, karena mereka tiba-tiba jadi manja atau apa gitu, kita ikutin aja. Cuman aku senangnya mereka spiritnya tetep up sampai titik darah penghabisan gitu ya, karena ketika, aku baca di penelitian ketika kita tertawa, ketika senang, ketika menyanyi, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati kita, tubuh kita tuh mengeluarkan hormon yang bisa melawan sel-sel kanker itu gitu, jadi sebisa mungkin kita buat suasananya tetep ceria gitu, gak karena mereka terkena penyakit yang bisa dibilang menyeramkan ini, tapi mereka spiritnya tetep up gitu, dan aku juga pernah kirim ipod, karena tante gue suka banget, suka banget musik kan, jadi ketika dia di rumah sakit itu, di dengerin musik gitu, jadi ayo tante kapan-kapan, karena kita suka duet bareng kalau acara keluarga gitu, kapan-teman kita duet lagi, ayo dong sembuh gitu, jadi hal-hal seperti itu, hal-hal kecil yang sepele tapi bisa menaikan spiritnya mereka. yang pasti you are not alone, get tested very soon kayak, cepet harus dites dari sini walaupun ada benjulan sedikit langsung dites, walaupun gak ada benjulan tetep test rutin juga gitu, untuk mengetahui apakah ada sel-sel kanker di tubuh kalian, karena kanker ini kan silent killer gitu ya, tiba-tiba udah stadium 4 gitu, udah tidak tertolong gitu, jadi sebelum terlambat, kalian harus dites, harus check yourself gitu, terus ketika kalian sudah di diagnosip pun, jangan khawatir anda tidak sendirian gitu, masih banyak sekali di dunia ini yang bernasih sama seperti kalian, jadi kalian harus apa ya, rajin-rajin buka internet, komunitas yang sesama itu jadi saling menguatkan, dan juga yakin bahwa bisa di kalahkan kan, dan banyak sekali breast cancer survivors, dan semoga kalian bisa menjadi salah satu breast cancer survivor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!